Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kavari Kitchen Hari ini Kavari Kitchen akan berbagai resep Mapping pisang coklat yang super yummy Jadi Mapping ini bakery style Mapping pisang coklat ala bakery Dan hasilnya itu enak sekali Super yummy, super nyoklat Dan sangat-sangat simple Telur cuma satu, no butter, no oven, no mixer Jadi siapapun bisa membuat Mapping ini saya kira Dan ini saya buatnya double coklat Walaupun sebenarnya tidak double coklat tetap nyoklat banget Tetap sangat nyoklat Tapi kali ini saya mau menambahkan coklat batang Ini opsional, boleh ditiadakan Oke langsung saja kita bahas bahan-bahannya ya Pertama-tama kita ayak terlebih dahulu 150 gram tepung protein rendah Ingat semua bahan harus diayak biar tidak menggumpal Terus 30 gram coklat bubuk Ayak lagi Dan 3 per 4 sendok teh baking powder 1 per 2 sendok teh baking soda atau soda kue Ayak semuanya lalu aduk rata Nah setelah tercampur rata Seperti ini Kita sisihkan Terus ini pisahnya Sangat Sudah sangat matang Jadi kulitnya itu sudah ada bintik-bintiknya Jadi ini super wangi Lihat walaupun ada bintik-bintiknya pada kulit Tapi masih tetap bagus Dalamnya masih tetap bagus Haluskan Pakai garpu Boleh di blender kalau tidak mau capek Oke setelah halus seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Nah sekarang kita akan mencampur bahan B Nah ingat selalu Semua bahan selalu diayak terlebih dahulu Ini 110 gram gula pasir Gula pasir yang sudah saya blender Ayak lagi apalagi gula pasir Gula pasir itu rentam menggumpal Oke setelah itu kita masukkan Satu butir telur Jadi mapping ini betul-betul bisa menguntungkan Kalau dijadikan bisnis Karena dia akan menghasilkan Sekitar 12 cup besar Dan hanya satu telur Aduk telur bersama gula Dan selanjutnya masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Dan aduk rata kembali Oke sekarang kita akan masukkan panila pasta Panila pasta ini saya beli dari Tintin Rainer Online Shop Vanila pasta ini wangi sekali Terus setelah kita masukkan panilanya Kita aduk lagi Aduk rata lagi Oke setelah ini kita akan masukkan tepung Atau bahan kering yang tadi sudah kita ayak Masukkan sedikit demi sedikit Dan aduk rata Ingat setelah bahan keringnya masuk Do not over mix Pokoknya aduk Dengan sangat pelan-pelan saja Aduk sampai semua bahan tercampur rata Setelah itu masukkan minyak 85 gram Dan aduk lagi Nah setelah kita akan masukkan coklat batang cincang Ini bisa ditiadakan Coklat batang ini opsional Cuma karena saya suka sekali coklat Dan saya juga bercinta coklat Jadi saya tambahkan sedikit coklat batang Jadi ini cupnya lumayan besar Dan hasilnya 12 cup Terima kasih telah menonton! Oh iya top pinnya opsional Boleh ditiadakan Boleh juga diganti apa saja Sesuai selera Terima kasih telah menonton! Nah semuanya sudah selesai Kita kasih topping Waktunya kita panggang Panaskan wajan terlebih dahulu Sekitar 5 menit Sebelum memanggang muffin Panggang muffin kurang lebih 25 menit Dengan api sedang Atau kalau ada pengukur suhu 180 derajat celcius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Set pada tusuk Itu artinya muffinnya sudah matang Kita angkat dan dinginkan Oh iya setelah kita angkat Boleh diolesi madu Atau maple syrup Agar supaya lebih shiny Ini sudah lebih mongis lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Segitu saja videonya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil juga Dan jangan lupa setelah nonton Klik like, share, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy the video Sampai jumpa